hai hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini saya mendapatkan servicen tv vlg-21 in dengan gejala gambarnya gelap kata si pemiliknya sih kita lihat dulu nih penampilan gelap guys dan nampilan menungnya juga hitam tidak terlihat TV normal maksudnya terlihat 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 langsung saja kita bongkar kalau semua-suma ini penampakan dalam menikmati serta kotor banyak sarang sepeda menilai oke yang belum bergabung silakan di bergabung dengan cara mengklik like subscribe dan aktifkan juga notifikasinya kita pasang dulu kita lihat dulu belakangan bawahan PCB kita lihat dulu suka tahu ada yang retak-retak solderannya disini hujan ya guys ya jadi suaranya agak-agak gimana gitu pakai isi vertikalnya juga kita coba retaknya guys tidak tidak menyentuh ICB kita coba solder ulang selamat menikmati 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 dari tutup oke setelah penyedaran ulang kita coba dulu ya guys ya apakah ada perubahan setelah disolder ulang kaki yang retak-retak tadi kita pasang kita pasang masih tetap sama guys masih seperti yang tadi masih kelihatan gelap hitam menunya kita matikan dulu guys kita mencoba ukur tegangannya oke ukur tegangannya jangan lupa prop hitamnya yang di ini ya guys di ground di ground tabung dan arahkan multitesternya ke DC saya arahkan DC 200 200 kita cek tegangan B plusnya dulu apakah tegangan B plusnya normal tombolnya lupa saya tekan guys oke tegangan B plusnya cari listriknya langsung oke tegangan B plusnya terukur 119 volt tegangan 180 nyata eh tegangan 180 20 nya terukur 192 di kaki elko ya guys elko 180 elko 4,7 250 volt sebenarnya di sini di sini di si artinya juga ada elko disini guys coba kita ganti dulu elko 4,7 micro 250 volt 2,5 kakinya sini kakinya kakinya sudah mengeluarkan seperti mengeluarkan cairan ataupun sudah berkarat 4,7 micro 250 volt setelah saya ganti semua elko 250 volt 47 micro 4,7 micro saya tadi gambarnya tetap sama saya mencoba mengganti IC vertikal dengan TV LA biasanya kalau TV gambarnya jelek gambarnya tidak bagus itu di elko tapi ini sudah diganti masih tetap saja sama saya mencoba mengganti IC vertikal dan kita coba setelah bergantian IC vertikalnya jadi elko saya ganti dua-duanya ya guys tadi setelah bergantian elko tidak ada perubahan dan ini mengganti IC vertikalnya kita coba dulu kita coba oke gambar kita pilih jajah ya guys bawah sekali oke kembali normal guys setelah penggantian IC vertikal dan LQ47 micro 250 volt semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih